Desa Sendang Iju Sebuah desa yang terletak di daerah sebelah utara dari Kabupaten Buwono Giri Desa yang dipimpin oleh Bapak Wagino Memiliki kelembagaan desa yang meliputi badan permusyawaratan desa Bumi Desa, LPM, Karang Taruna, LPKK Dan beragam kelembagaan yang bersenyarki dengan desa untuk bersama memaksimalkan potensi desa Sendang Iju Saudara-saudara yang kami banggakan bahwa desa kami adalah desa yang punya satu potensi juga adalah potensi kearifan lokal Gotong Royong Ada beberapa program yang kami lakukan bersama beberapa pihak terutama di tim kami Tim 10 yang setiap minggu melakukan satu upaya kerja bakti bersinergi dengan masyarakat kami di tingkat KRTan-KRTan Kemudian ada satu program kerja di dasa Wisma kami di PKK Bahwa setiap minggu di setiap bulannya mereka melakukan satu Gotong Royong Kerja Bakti Untuk bersih lingkungan, bersih kampung Kemudian saudara-saudara yang kami hormati bahwa membangun itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Dengan masyarakat bersinergi terhadap kegiatan-kegiatan infrastruktur untuk mereka mendukung kinerja pemerintah Tentunya akan lebih mempercepat daya saing kita untuk desa kami yang lebih terdepan Maju bersama masyarakat kami melalui satu kegiatan Gotong Royong Kami memegang tekuh adat budaya luhur sebagai kearifan lokal yang juga kami miliki menjadi satu potensi Setiap tahun warga kami melakukan satu kegiatan bersih kampung, nyadran Dan ada satu kegiatan yang secara rutin kami sengkuyung oleh pemerintah desa bersama masyarakat Bahwa setiap seminggu tiga kali kami mendidik anak-anak kami untuk berlatih tari menari Sehingga mereka akan mengerti bagaimana budaya yang kita miliki ini akan terus berkembang dan lestari di masyarakat kami Terutama di wilayah kami Kami berupaya memaksimalkan potensi wilayah kami menjadi desa yang lebih maju, lebih mandiri dan secara terakhir Warga kami sebagian besar berdomisili di desa kami Namun tidak jarang bahwa warga kami menjadikan kehidupan sebagai perantau masyarakat urban Yang mereka memperoleh kegiatan keekonomian di berbagai wilayah provinsi Maupun mereka yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri Desa kami sebagian besar berprofesi sebagai petani Wilayah pertanian kami cukup mencukupi dan secara geografis kami dilewati sebuah alur sungai Bengansolo Yang disitu ada satu bendung yang bisa kita manfaatkan untuk wilayah pertanian kami Potensi-potensi yang kami miliki belum sepenuhnya bisa dikembangkan Dan mudah-mudahan ada satu potensi yang dimiliki desa kami Yang dikembangkan oleh teman-teman masyarakat kami terkait potensi dengan potensi anggur Pembudidaya anggur ini belum lama ini memang kami juga sinergikan dengan pihak ONS Mudah-mudahan atas sinergi ini ke depan potensi yang kami miliki yang selama ini Dalam kurun waktu satu tahun ini dilakukan oleh mereka pengembangan Namun mudah-mudahan dengan sinergi dengan ONS akan lebih berkembang di wilayah satu desa Dan harapan kami ke depan memang mempunyai satu cita-cita Desa kami akan menjadi desa anggur Telaga Celaket dan Bimardiform adalah beberapa contoh tempat wisata desa sendai hijau Yang layak untuk dikunjungi bersama sanak keluarga saat masa libur Sebuah telaga dan konsep wisata peternakan Yang mana memiliki keunikan masing-masing Menjadi harga jual wisata desa sendai hijau Beralih ke potensi desa sendai hijau lainnya Budidaya tanaman anggur dengan beragam varietas Merupakan potensi yang baru-baru ini lahir untuk mengembangkan desa sendai hijau Motor penggerak budidaya tanaman anggur di desa sendai hijau Yang mana juga merupakan mitra dari format adalah Bapak Bambang Bersama sejumlah warga desa gemelkan sendai hijau Perkenalkan kami dari salah satu petani anggur Desa sendai hijau Dusun kebeluan RW10 Motivasi kita untuk menanam anggur Itu karena punya lahan yang sangat mendukung untuk penanaman anggur Terkait anggur di desa sendai hijau Dusun kebeluan RW10 RT7 ini Pertama kami belajarnya otodidak Kita ikut komunitas Kita ikut lihat konten-konten di Youtube Kita melihat tempat penanaman dan pemubitan anggur yang lainnya Di sebelah atau di kota mana Terkait dengan itu karena kami masih sistemnya masih konvensional ya Belum semodern yang seperti yang di konten-konten Youtube Seperti itu Kita masih menggunakan sistem para-para Dan sistem Tralis Dan ini ada juga sistem tabula pot Tanaman buah dalam pot Karena Salah satu keunggulan tabula pot Itu nutrisinya Tidak terbuang Mudah pengaturan airnya Bila mana ada yang minat bisa terjual Tapi Kekurangannya tabula pot Untuk pembuahannya Belum begitu maksimal Tidak semaksimal yang sistem para-para seperti ini Para-para seperti ini Sistem para-para seperti ini Ini bila nanti sudah sistem sudah mulai berbuah atau sudah siap dibuahkan Itu nanti pembuahannya sangat maksimal Karena Satu Kita menghitung bat yang akan tumbuh Yang akan kita pertahankan nanti Dan setiap bat-bat itu akan menghasilkan dompolan-dombolan yang Yang siap untuk pembuahan Itu sistemnya para-para Cuma kalau kekurangannya para-para Satu kita harus mempunyai lahan yang Yang lumayan luas Terus Untuk biayanya juga lumayan mahal Seperti ini saja Kita masih pakai bambu Masih pakai Seperti ini sudah minimal Yang maksimal kita menyediakan budget satu juta Perjalanan usaha tani yang dirintis Pak Bambang sejak beberapa tahun terakhir Bukan tanpa halangan Berbagai rintangan sering dijumpainya Bahkan hingga saat ini Instalasi yang mahal Kesan tempat sempit Dan Budidaya secara konvensional Merupakan contoh dari permasalahan yang dihadapi saat proses budidaya anggur Budidaya tanaman anggur Telah dilakukan oleh kelompok tani desa Sendangijo selama satu tahun terakhir Kecilnya skala kebun Hasil produksi masih rendah Dan Kualitas hasil produksi yang belum maksimal Merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi petani selain permasalahan umum Dalam berbudidaya dengan metode konvensional yang diterapkan sekarang Berdasarkan permasalahan yang ada Kami forum mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Melalui PPKO 2022 Mengangkat tema pertanian masa depan dengan judul Inisiasi sistem internet of space dalam optimalisasi budidaya anggur di desa Sendangijo Untuk mengatasi permasalahan budidaya yang ada Integrasi IoT yang dapat diaplikasikan antara lain Pengaturan penyiraman, nutrisi, kelembapan, dan PH tanah secara otomatis Serta sistem monitoring real time Hadirnya sistem IoT diharapkan dapat menambah efisiensi waktu Dan tenaga proses budidaya dapat lebih tepat sasaran Produksi, produktivitas, dan kualitas anggur dapat lebih maksimal Sehingga perubahan hasil budidaya dapat meningkat Terima kasih telah menonton!